Ada orang yang sumpahnya mengatakan sumpah ketabrak semut Apakah sumpah tersebut termasuk berbahaya? Apa ini? Kenapa? Ketabrak semut Untuk apa? Apakah sumpah itu berbahaya? Mungkin berbahaya karena dia permainkan sumpah itu Tapi untuk apa sumpah ini? Ngomong yang bermanfaat, nasihat Sesuatu yang bermanfaat, ambil ilmu dari orang Ya akhir orang mumin dan mumin itu tidak boleh ngomong seoalian bermanfaat Itu kaedahnya Saya memang aku beriman pada Allah hari akhir Dia harus mengucapkan maaf Yang khair, yang baik Ambil ilmu dari orang Kalau saya targetnya, kalau saya pribadi Setiap kali saya ketemu orang Saya dapat ilmu apa dari orang ini? Saya selalu coba bertanya sesuatu yang merupakan kelebihan dia apa nih? Supaya saya bisa dapat manfaat Jangan kosong Atau dia dapat manfaat dari saya? Itu prinsip Maka teman-teman kalau mungkin ada interaksi sama saya Mungkin pernah datang Saya gak mau ngomong kosong Sesuatu apa sih yang bermanfaat? Ada yang bisa bermanfaat Sesuatu yang kita bisa tanya Ambil ilmu Dia dapat ilmu Dia konsultasi Silahkan Kalau kosong untuk apa? Gak ada manfaatnya Karena detik umur kita berjalan kan? Harus targetnya Dari pahala ke pahala Dari pahala ke pahala Apa lagi nih? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Harus begitu Karena buku amal kita dicatat terus gitu Maka jangan sia-siakan teman-teman Coba berapa waktu-waktu dulu Kita suka buang-bombang waktu kosong Kalau kita lihat buku amal kita dulu Mungkin yang sering kita ngomong kosong Main gap lelan Main catur Lah buang-bombang waktu Apa manfaat? Dari mana itu Orang bilang belajar perang Dari catur Bohong Mana bisa puda jalannya el Memang begitu orang di badan berang Alasan semua Buang-buang waktu kosong Untuk apa teman-teman sekarang Lebih baik itu baca buku Satu jam, dua jam Baca berapa lembar Baca Al-Quran Bisa lima puluh, tujuh puluh ayat Bisa seratus ayat Baca di silmah Untuk dengar cerah Malah lebih baik Daripada buang-buang waktu Karena di pinggir jalan Sampai buang waktu Berapa jam, berjam-jam Semua Allah kasih hidayah Apa manfaatnya? Olahraga otak Baik olahraga otak juga baca Hafal itu olahraga otak Orang yang sering menghafal Kenapa dalam agama dimotivasi Hafal Qur'an Hafal Hadid Ya kan Nabi SAW memotivasi Para orang-orang untuk hafal Karena hafalan itu Mengincirkan otak lah Pada bahasa kita ya Hafalan Bukan dengan cara permainan Hafalan Hafalan itu akan Memberikan kepada kita tambah Itu yang didukil Dari para ulama kita Makanya mereka menghafal Mereka menghafal Kita tidak pernah temukan Di dalam agama kita Ada istilah teka teki Coba untuk melihat Dari dalam Quran dan sunnah Nggak ada itu Nabi SAW senaja Menjebak sahabatnya Untuk menjawab Nggak ada teka teki Jelas A, A, B, B Jelas Hafal Kerjakan Tinggalkan Jelas Semuanya Jadi ini yang kita lakukan Sesuatu yang bermanfaat Karena dari Dari sesuatu yang bermanfaat Akan menatakan manfaat yang lainnya Jangan pernah ada waktu kosong Sampai berlaku beriman Berolah hari akhir Dia harus berkata yang benar Bermanfaat Atau dia diam saja